Pemirsa pertunjukan satir politik yang digelar oleh Butet Kertarajasa di Taman Ismail Marzuki atau Tim Jakarta diduga mendapat intimidasi dari aparat kepolisian. Sementara, tadi Fumas Polri, Irjen Polisi, Shani Nugroho menegaskan polisi netral di pemilu 2024. Selamat malam semuanya, salam dan bahagia. Diberisi agar tidak menampilkan pertunjukan dengan unsur politik. Selain tidak menyinggung materi berbau politik, surat ini juga mencantumkan komitmen penanggung job teater, tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum, dan tidak memakai atribut kampanye. Butet pun menandatangani surat tersebut. Penulis naskah teater Agus Nur menilai surat penyataan ini merupakan bentuk intimidasi. Sementara itu, Kadib Fumas Polri, Irjen Sandi Nugroho menegaskan polri netral di pemilu 2024. Polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dengar kebari. Apabila ada oknum yang tidak seru-teruang silahkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai, jangan tanya. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombespol, Susat, Yopurnomo, Condro menambahkan, pihak kepolisian hanya melakukan pengamanan dalam setiap acara di Taman Ismail Marzuki atau tim. Kapolres memastikan pihaknya tidak pernah campur tangan terhadap aktor maupun materi acara. Personil yang dikerahkan untuk pengamanan hanya berkoordinasi dengan penyelenggara acara terkait izin, pengamanan lokasi, dan pengaturan lalu lintas jika diperlukan. Kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Jakarta Pusat, baik itu berupa kita seni budaya dan sebagainya, tentunya kami harus menjamin bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan aman. Baik terhadap para aktis pendukung, penyelenggara, penonton, bahkan saat ini kita sedang menggelar operasi mantabrata. Acara tersebut juga dihadiri oleh Cawapres, yang sah besar keputusan dari KPU. Maka pengamanan VVIP diterapkan. Kami di jajaran kewilayahan pada ring 2 dan ring 3 harus memastikan juga bahwa sejak kedatangan di jalur maupun di acara itu berlangsung dengan aman. Dihadirkan dalam konferensi pers di Polsek Menteng, pihak panitia penyelenggara pentas teater yang dilakoni Butet Kertarajasa, mengklarifikasi isu intervensi oleh kepolisian. Sekretariat Kayan Produksi Indah mengatakan tidak ada intervensian dilakukan pihak kepolisian sebagaimana isu beredar. Saya Indah dari Sekretariat Kayan Produksi, hanya mau menyampaikan bahwa saya memang yang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian. Untuk pengurusannya, pada saat pengurusan surat pergataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event. Lalu tidak ada intimidasi pada saat penandatanganan surat tersebut. Begitu saja. Diketahui teater yang digelar Butet Kertarajasa mengusung tema konflik politik yang terjadi antara kubu yang sebelumnya bersahabat. Teater musuh bebuyotan ini digelar tanggal 1 hingga 2 Desember. Acara tersebut dihadiri oleh Cawapres Mahfud MD. Mahfud menyebut dia hadir ke acara ini bukan sebagai Cawapres, tapi Mahfud tertarik dengan teater tersebut terlebih Butet Kertarajasa sebagai pemerannya. Dugan intimidasi dari aparat kepolisian kembali terjadi kali ini terhadap seniman. Hal tersebut pun juga menyita perhatian lantaran dinilai mencederai kebebasan seni dan berekspresi. Untuk membahas yang lebih lanjut, kami sudah bergabung bersama dengan anggota Kompolnas, Yusuf Warshim. Kami juga masih menunggu Pegiat Ham Usman Hamid untuk bergabung bersama kami sore hari. Tapi saya sahabat terlebih dahulu Pak Yusuf, selamat sore maksud kami. Selamat sore, salam sehat Pandi semuanya. Salam sehat juga. Pak Yusuf ini ya lagi-lagi ada tuduhan, ada tudingan bahwa Polri melakukan intimidasi atau represi terhadap kebebasan berpendapat. Kali ini terhadap seniman untuk kebebasan berekspresi dalam pentas seni. Bagaimana Pak Yusuf menanggapinya? Ya, saya sendiri kemarin sore sudah langsung mendengarkan penjelasan Kang Budet di salah satu media. Oke. Saya sudah mencatat lengkap apa yang menjadi, apa yang dirasakan Kang Budet lah. Yang digugah intimidasi itu. Yang pasti yang pertama, kalau memang ini ada okmung kepolisian, kami kompolnas akan menelusurinya. Kami sedang mempersiapkan proses permintaan ratifikasi ke Polda Mitur Jaya. Apakah memang benar ada permintaan seperti itu? Yang kedua, kemarin saya sampaikan langsung di hadapan Kang Budet secara live unity, ya saya menggarisbawahi betul itu. Kalau ada permintaan untuk tidak bicara politik. Polri bagaimanapun sudah paham kebebasan berekspresi itu dijamin di konstitusi. Nah, beberapa waktu lalu kan Polri juga mendorong pengembangan kebebasan berekspresi itu. Ada lomba mural, ada lomba cerita video pendek, ada lomba musik. Jadi, ini tentu mestinya selaras. Jadi, karena memang memahamin betul kebebasan berekspresi itu dijamin konstitusi. Hanya dalam dinamika politik pemilu 2019 ini memang kita harus mencermati apakah ada kaitannya dengan kesana. Tapi sekali lagi, bahwa kalau ada permintaan untuk tidak bicara politik itu, ya tentu komponas memberikan atensi dan akan kami telusuri minta klarifikasi karena kebebasan berekspresi itu dijamin oleh konstitusi. Oke, tapi kalau misalnya untuk atau jelang tahun politik ini sekalipun, ketika kita ya mengadakan sebuah pentas seni atau ya mungkin tayang dalam sebuah program lawak begitu Pak Yusuf Warsim, memangnya juga tidak boleh membicarakan mengenai konten politik seperti yang ada dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Mas Butep dan juga Pak Agus Nur yang katanya tidak boleh menampilkan unsur politik dalam pertunjukannya. Ini sesuai dengan konstitusi kah? Ya itu yang kami catat itu, kalau ada diminta komitmennya untuk tidak membicarakan politik. Politik itu kan luas, membicarakan tentang hak warga negara itu sudah dibicarakan politik. Membicarakan perlu adanya perbaikan jalan yang rusak itu sudah membicarakan politik. Nah itu politik itu luas, makanya ini kami akan telusuri, akan kita minta klarifikasi. Kalau memang benar ada permintaan sendiri ini, arahnya kemana? Kalau soal kegiatan kampanye lagi, soal kampanye kan sebenarnya yang berbenang itu ya penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu, apakah kegiatan-kegiatan yang berisikan konten kampanye harus diberitahukan ke penyelenggara pemilu, BKPU, Bapak Waslu, katakanlah terlepas dari kegiatan yang dilakukan oleh kandidat itu, di satu bidung yang sedang dilaksanakan teater akan dilaksanakan kampanye ya. Tentunya itu kan ada pada ranah penyelenggara pemilu. Makanya ini kami akan telusuri, kami akan lakukan permintaan klarifikasi, kami catat kok ada permintaan seperti itu. Oke, tapi kalau aturannya sendiri ada nggak Pak Yusuf? Aturan apa ya? Tidak boleh bicara soal politik dalam hal kesenian atau ya tadi program-program seni gitu? Orang kebebasan berekspresi itu dijamin konstitusi. Berarti boleh kan sebenarnya? Kalau ada aturan yang melarang itu, yang dilarang itu kalau dia menggina, menyampaikan kejaran kebencian, saya kira seperti itu. Oke, berarti sebenarnya boleh, terutama kalau misalnya tujuannya adalah untuk menampilkan atau ya tadi bebas berekspresi begitu ya Pak Yusuf. Oke, saya ke Mas Usman. Mas Usman, selamat datang dalam Sindo Sore, sore hari ini. Mungkin dari Amnesty International sendiri sudah mendengar ya bagaimana atau hal yang menimpa Mas Butetka tersebut. Jekertar Jasa dan juga Mas Agus Nur? Ya, sudah, sudah. Gimana tanggapannya? Ya, saya kira memang harus ada jaminan terhadap setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, pikirannya dalam berbagai bentuk. Apakah itu tertulis atau secara lisan, maupun juga dengan cara-cara ekspresi seni yang mengandung satir politik. Dan jaminan ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi, berbagai Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sampai dengan Undang-Undang Polisian Negara, dan juga peraturan-peraturan internal Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ada sejumlah peraturan Kapolri, perkap-perkap, yang secara jelas menyatakan secara eksplisit, setiap petugas kepolisian wajib untuk melindungi hak asasi manusia, menghormati hak asasi manusia. Dan saya tidak melihat satupun ketentuan di dalam perkap-perkap Kapolri, misalnya, yang menugaskan atau mewajibkan anggota kepolisian untuk menanyakan atau meminta kepada seorang penyelenggara ajang seni dan kebudayaan untuk akanlah berjanji dan menjamin tidak ada pembicaraan masalah politik atau tidak akan ada kritik-kritik politik. Saya kira itu sama dengan intimidasi, seperti yang juga disampaikan oleh Butet Keterjasa, atau setidak-tidaknya itu adalah intervensi aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi acara itu bisa berlangsung damai. Kecuali acara itu, misalnya tadi Mas Wahyu mengatakan ada kebenciannya, ada penghinaan berdasarkan agama, itu yang dilarang. Jadi kalau itu sampai terjadi, atau misalnya ajang seninya bukan digelar di dalam sebuah teater yang memang tempat, untuk kreasi berseni, misalnya di jalan raya, menutupi jalan cikini raya, atau menutupi jalan raya di Monas tanpa izin. Tentu saja atas nama keramaian umum, ketertiban umum, kepolisian berhak untuk misalnya membatasi. Tapi kalau masih dilangsungkan dalam cara-cara yang sah, saya kira itu seharusnya dilindungi oleh aparat kepolisian. Jadi kami berharap sekali kasus Butet, Kertarjasa, Agus, Nur, dan sejumlah pegiar seni lainnya itu tidak berulang di daerah lain. Dan kami meminta kepolisian untuk menjaga independensi kepolisian negara, menjaga netralitas kepolisian, agar tidak terseret di dalam pusaran konflik elit politik yang sekarang ini tengah berkonvestasi melalui ajang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Tapi kalau menurut Mas Usman, upaya kali ini atau apa yang terjadi pada Butet dan juga Agus Nur kali ini adalah bentuk pembungkaman atau sudah memiliki indikasi untuk pembungkaman? Saya kira jelas itu indikasi pembungkaman yang bukan lagi gejala, tapi sebuah fenomena politik yang nyata. Dengan kata lain, seandainya Butet tidak menandatangani pernyataan itu, mungkin ajang satir politik itu bisa dilarang oleh pihak kepolisian. Dan ini yang kerap kali menjadi pola tekanan kepada penyelenggaraan sebuah kegiatan yang tidak diinginkan oleh misalnya unsur-unsur di dalam negara. Saya membayangkan kalau Butet itu sampai menolak untuk menandatangani pernyataan itu, pasti acara itu terganggu dan karena itu akhirnya ditandatangani, mungkin acara itu bisa berlangsung. Itu pun tidak menghilangkan rasa tertekan dari seorang Butet dan temannya. Mas Usman, sama Mas Yusuf Warshim, kita tahan dulu ya dialog kita, kita akan sambung setelah jeda, kita harus terpaksa jeda sesaat. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindo Sore akan segera kembali.